Hai guys, balik lagi di vlog beli duit dan di video hari ini kita bakalan baca chat histori horor lagi guys Judulnya Ada apa di villa itu? Ada apa kira-kira di villa itu guys? Tapi sebelum kita mulai video hari ini jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah Subscribe channel ini jika belum dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys Oke teman-teman, kita lanjut baca histori horor ini ya Kita chat dengan Kevin guys Kita chat duluan Kamu kenapa kok gak semangat gitu? Ya gue lagi takut aja Kenapa? Katanya di villa yang kita datangin ini angker Ah perasaan kamu aja kali Ya soalnya kan Tadi gue liat anak kecil di jendela villa ini jadi rasanya takut aja Udah lah, paling kamu salah liat tadi kata kita guys Emangnya lu gak ngalamin kejadian aneh disini Woi Kalau Kevin ada disini, di villa ini Kita juga ada di villa yang sama Kenapa kita chat? Kenapa kita gak ngobrol langsung aja teman-teman? Maksudnya kan satu ruang Maksudnya satu tempat gitu loh ya Satu tempat mungkin bisa berkumpul di ruang tamu Dan ngobrolin ini Kenapa harus lewat chat teman-teman? Kita bilang Kenapa? Kata Kevin Sebenernya tadi aku juga liat anak kecil sih Di mana? Di halaman Dia lagi main-main gitu Ya karena aku penasaran Akhirnya aku datengin tuh anak kecil Niatku sih Mau nemenin dia main bareng Kemudian Kevin bilang Kamu berani banget sih Ya kan cuma anak kecil Tapi pas aku turun ke bawah Anak kecilnya malah ngilang Oke Kemudian Kevin bilang Tuh kan Itu kan apa guys? Tapi kita pemberani disini guys Ya Positive thinking aja lah Kata kita Kemudian Kevin bilang Ya juga sih Mungkin anak kecil itu Udah lari kali Kemudian kita bilang Haha Ya tapi Bukan cuma itu aja Apalagi Kata Kevin Jadi Pas aku turun ke halaman Nyari anak kecil itu kan Hilang Tiba-tiba Ada yang nepuk punggungku Dari belakang Waduh Siapa itu? Cuma perempuan tua kok Ah Perempuan tua? Apakah ada hantu lain Di villa itu Guys Selain hantu anak kecil Kemudian Kevin bilang Apa emangnya? Dia bilang Kalau tinggal di villa ini Gak boleh Keluar Jam 12 malam Emangnya Kenapa? Tanya Kevin Kemudian kita bilang Itu Dia pas aku tanya Kenapa itu perempuan Malah pergi Oke Kok aneh banget sih? Aku juga gak ngerti Yaudah lah Kita turutin aja Jadi Nanti Kamu kasih tau Anak yang lain Kalau Udah jam 12 malam Jangan keluar Tidur aja Ya Ya Itu udah jam 1 malam Itu udah jam 1 malam Oh 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 Ya Terus Ya aku liat tadi Siapa? Emang Gimana bentukannya Itu orang? Ya kayak manusia lah Kalau ditanya bentuk Kemudian kita bilang Kemudian kita bilang Gak tau Aku cuma liat dari Horden Aku jadi takut Kemudian Kevin bilang Apa gue bilang Mungkin ini Vila Angker kali? Gak 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 mungkin Aku salah liat Mungkin Kata kita guys Luni Udah berapa kali Ngalamin kejadian aneh Tapi masih positif aja Pikirannya Ya tentu dong Kita gak boleh Negatif thinking guys Ya Harus tetap Stay positive thinking Kemudian kita bilang Haha Emang kamu penakut? Haha Ketawa lagi kita dong Oh my god Tepat setelah Aku dan Kevin Selesai chattingan Kejadian itu pun terjadi Tiga jam kemudian Jam empat guys Lu gak apa-apa kan? Kata Kevin Aku masih gak percaya Apa yang udah aku alamin tadi Sebenernya Gimana sih kejadiannya? Hah? Ada kejadian apa dengan kita guys? Jadi Tepat setelah kita Kita selesai chat Jam 009 Semua itu terjadi Apa yang terjadi Disini temen-temen? Terjadi apa? Tanya Kevin Aku kan gak bisa tidur Tiba-tiba Tiba-tiba Aku dengar Suara Anak kecil Dari luar jendela Terus Ya Karena aku penasaran Akhirnya Aku ke depan Jendela Dan buka Jendela Tapi Gak ada apa-apa Sudah jelas Tidak ada apa-apa Kan kamar kita Tadi dibilang Di lantai dua Ya temen-temen Ya ada pemandangan dong Kalau dibuka ordennya Terus Aku buka jendelanya Aku keluarin kepalku Lewat jendela Terus Aku lihat kiri kanan Gak ada apa-apa juga Ya terus Ya udah Karena gak ada apa-apa Ya aku tutup aja jendelanya Tapi pas aku nengok ke belakang Atau ke kasur Aku gitu Tiba-tiba Ada anak kecil lagi Natap aku Oke Dia diliatin Bukan dia Kita diliatin oleh anak kecil yang Hantu tadi guys Kemudian Kevin bilang Anak kecil lagi Ya Tapi ini anak kecilnya beda Beda apanya Anak itu Pakai baju Kas Belanda Dan punya satu mata Serem banget Kepalanya dipenuhin Sama darah Matanya juga Kayak habis Dicongkel Satu Oke jadi kayak gini guys Jadi Hantunya kayak gini Punya satu matanya Kayak dajel Kemudian Kevin bilang Jadi Itu sebabnya Lu teriak Ya Terus kamu dateng Sama temen-temen Yang lain Tapi Di belakang kalian Aku ngeliat Ada perempuan tua Memakai baju Belanda gitu Terus Kepalanya bundung Leher dan badannya Dipenuhi darah Jadi pas kita teriak Tadi liat anak kecil Temen-temen kita Semua dateng Ke kamar kita Dan di kerumunan Temen-temen kita Paling belakang Ada hantu Wanita tua Tanpa kepala Guys Wow Kemudian Kevin bilang Oh Jadi itu Kenapa kamu malah Teriak Pas kami dateng Gitulah Kata kita Ini sih Udah pasti Ini vila angker Parah Tolong dong Kamu tanyain Sama penjaga vila ini Sebenernya Ada apa Sama vila ini Aku gak mau ya Diikutin Sampai rumah Sama penunggu vila ini Ya ya Gue tanyain P P Eh Iya Gimana Udah Kamu tanyain Iya Kata Kevin Apa katanya Awalnya sih Dia gak mau bilang Tapi gue paksa terus Oke Terus Dia mau jelasin Ada apa Sama vila ini Tanya kita Ya Lu tenang aja Oke Kevin Menuruh Menuruh kita tenang Temen-temen Kita cat pake Emot Melihat ke atas Gitu ya Kemudian Kevin bilang Haha Gini ceritanya Kata penjaga vila ini Sebenernya Vila ini Peninggalan Keluarga Belanda Pantes Ya tadi Kita melihat Hantu Belanda Disana guys Pantesan Semuanya Pake baju Belanda Kata kita Kemudian Kevin bilang Iya Terus Kan ada orang Yang mau beli Vila ini Tapi Keluarga Belanda itu Gak mau Akhirnya Keluarga itu Dibunuh Apa Kejam banget Oh my god Iya Iya sih Tau gak Siapa Anak kecil Yang lu liat Oke Dia mau jelasin Siapa Anak kecil Yang kita liat Yang mungkin Matanya Tadi Satu Guys Siapa Tanya kita Itu Anak keluarga Belanda Jadi Ibunya tuh Anak dipotong Kepalanya sama Orang-orang Yang mau beli Vila ini Oh my god Seperti itu Guys Terus Anaknya Dicongkel Matanya Dan Bapaknya Dibuang Entah kemana Jadi Hantu-hantu Yang ada di Vila ini Adalah korban Dari Orang Belanda Yang punya Vila ini Dan Ceritanya Cukup Seram Menarik Juga Dan Vila Hantu Judulnya Dan Sampai Di sini Video Jangan lupa Like Like Sebanyak Banyaknya Subscribe Channel Juga Belum Dan Jangan lupa Bunyikan Lonceng Notifikasinya Dan Sampai Jumpa Di video Berikutnya Dadah Dadah